Intro Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Dea Kali ini kita masih berada di English Grammar episode 19 Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang has, have, dan juga had Apa sih fungsi atau penggunaan dari itu semuanya? So let's check it out to the video Have, has, dan juga had dalam ordinary itu memiliki arti yang berbeda-beda Yang mana ordinary-nya ini memiliki arti, memiliki, dan juga mempunyai contoh I have a cat, jadi saya memiliki atau mempunyai kucing But we also have in auxiliary, tapi have, has, dan juga had itu juga bisa menjadi auxiliary Yaitu kata kerja, bantu Tapi kali ini kita akan membahas fokus pada ordinary-nya Yang mana auxiliary-nya akan kita bahas di part selanjutnya So, let's check it out for formula Untuk formulanya, penggunaan dari has, have, dan juga had Itu memiliki subject agreement, atau memiliki subject yang berbeda Kalau kita menggunakan have, maka subjectnya berupa I, you, they, me, tapi kalau kita menggunakan has, berarti subjectnya she, he, it Dan untuk had, karena ini untuk pas, jadi dalam semua sub, subject Fokus pada ordinary yang mana have, has, dan had disini memiliki banyak artianya Contoh, memiliki dan juga mempunyai I have a dream Jadi saya memiliki atau mempunyai cita-cita So, we can say I have a dream Terus ada juga di mana kita bisa gunakan untuk menikmati Contohnya, I have a cup of coffee, I have a cup of tea Nah, disini artinya have-nya dalam ordinary ini Yaitu menikmati Selain dua artian tadi, kita juga bisa gunakan untuk Yang mana saya bilang I have you repair my car Nah, ini menyuruh atau meminta Tapi dalam klausatif verb Dan apa klausatif verb? Tonton aja video selanjutnya nantinya Selain yang ada itu Dari klausatif yang menyuruh atau meminta Juga bisa di mana artianya Teman-teman mengikuti sebuah acara nih Atau mengajak invitation Contohnya, let's have a party tomorrow Yuk, adain acara atau adain kegiatan besok gitu Selain itu juga bisa untuk harapan Atau sebuah ucapan Contohnya, have a nice day Have a good day Have a nice meal Nah, ini adalah sebuah ucapan Atau sebuah harapan Untuk menikmatin sesuatu Nah, kalau untuk penggunaannya Dalam kalimat Dimana kita bisa ketahui bahwa Dalam kalimat itu ada kalimat positif Negatif dan juga interrogatif Nah, kita khusus ke positif Karena dia ordinary Jadi dia tidak perlu bantuan apapun Kalau saya mau bilang Saya punya tiga kucing So, I can say I have three cats Saya memiliki tiga kucing Tapi kalau dia Perempuan memiliki bunga nih contohnya So, we can say that She has a flower Dia memiliki bunga Nah, itu untuk has sama have Jadi diingat-ingat Has sama have memiliki Subject yang berbeda Oke? Subject agreementnya akan berbeda Diingat-ingat kalau have Itu untuk are you, they, we Kalau she itu untuk she, he, it Itu pakenya has Nah, khusus untuk had Ini masa lampau Pas Contohnya ketika kecil Saya punya kamera So, I have a camera when I was child Atau I have a camera when I was kid So, we can say that into pass Jadi, ordinary dari simple pass Karena verb satunya have Verb satu SESnya itu have has Verb duanya berupa had Nah, had ini bisa digunakan dalam ordinary Yang mana simple pass Untuk kalimat negative Berarti kita membutuhkan auxiliary Yaitu kata kerja bantu Karena have-nya itu murni Verb murninya atau verb ordinary-nya Jadi dia membutuhkan auxiliary Nah, auxiliary-nya kalau dia sebagai verb murni Si have ini Maka kita berada di simple present Yang mana auxiliary-nya itu menggunakan do Atau do yaitu do not atau don't Dan juga does not atau doesn't Nah, ini auxiliary yang kita butuhkan Untuk menemani si have Supaya kalimatnya menjadi negative Contohnya Saya tidak memiliki pensil So, I can say I don't have a pencil Nah, saya tidak memiliki pensil Nah, untuk yang has Diingat-ingat Tetap kita pakainya Kalau has berarti disini pakainya si doesn't Tapi diingat-ingat Karena pakainya doesn't Maka S-nya sudah berpindah ke si does ini Maka setelah does itu kembali ke have Bukan lagi has Karena subject agreement-nya di sudah pindah di does-nya Jadi kalau dia perempuan tidak memiliki sepatu Maka she doesn't have a suit Jadi dalam catatannya Yang mana kalau tadi dalam kalimat have Untuk subjek berupa I, you, they, we Maka disini pakainya don't tadi kan Nah, kalau don't terus ditambah have-nya Have-nya karena auxiliary-nya Tapi kalau menggunakan has Untuk subjek yang she, he, it Karena has-nya ini sudah berpindah Subjek agreement-nya itu sudah berpindah kepada does Doesn't Maka setelah doesn't kembali ke si have Tidak perlu lagi pakai yang has Kayak gitu Nah, now we are going to continue to talk about introgative Dalam kalimat introgative Diingat-ingat si have ini yang kita bahas adalah ordinary Kata murni Jadi dia harus membutuhkan si auxiliary Untuk membuat sebuah kalimat introgative Dan kalau dalam kalimat introgative Kita sesuaikan dengan si subjek Kalau subjeknya she, he, it Berarti kita pakai auxiliary berupa does Kalau kita menggunakan auxiliary berupa do Berarti disini subjek agreement-nya Subjeknya berupa are you, they, we Nah, kalau apakah perempuan itu tadi memiliki HP nih contohnya Berarti perempuan tadi memiliki HP So we can say Does she have a mobile phone? Nah, paketnya tetap have ya Walaupun subjeknya si she Karena sudah berubah si s-nya ini ke si does Tapi kalau kita pakenya they Makanya kita bisa bilang Do they have a camera? Apakah mereka punya kamera contohnya? Nah, that is the way how we use it into introgative Nah, untuk si had ini khususnya pada lampau Yang mana menggunakan semua subjek Dari are you, they, we, see, he, it Dan bentuk kalimatnya itu sama seperti have dan juga has Kalau kalimat positif Contohnya, kemarin malam Berarti last night Saya makan malam sama adik saya So, last night I had a dinner with my brother Nah, disini kemarin malam saya menikmati makan malam saya dengan adik saya So, we can say this one into positive Nah, for your information Untuk bedanya ketika di negative dan juga introgative Kita menggunakan tambahan auxiliary berupa did Atau did not Kalau dalam auxiliary yang berarti tidak Tapi ingat, karena sudah beralih ke did Menggunakan verb 2, maka have-nya tidak lagi menggunakan had Tapi kembali ke si have Contohnya, kalau dalam kalimat negatif Did she have a ring last night? Oke Apakah dia punya cincin nih kemarin malam? Contohnya So, we can say pakainya did Diingat-ingat, kalau sudah pakai did Maka disini pakainya have Kembali kepada si have Dia tidak memiliki cincin kemarin malam Mungkin karena cincinnya kemarin malam hilang atau bagaimana gitu So, you can say that She didn't have a ring Kayak gitu Jadi, dalam conclusion-nya We can conclude Bahwasannya have, has, dan juga had Itu bukan hanya menjadi auxiliary Tapi juga bisa menjadi ordinary Yang mana artianya ternyata juga banyak juga ya Bisa memiliki, mempunyai Terus menikmati Kita juga bisa dalam kegiatan acara Atau harapan Atau mengucapkan Nah, you can give an example before Dan jangan lupa untuk soal-soalnya Nanti dikerjakan Nanti akan ada soal-soal disini ya Kampung inggris way A A Terima kasih.